Intro Halo VOA kali ini Sejak protes kematian George Floyd Berbagai simbol konfederasi Atau gabungan negara bagian Yang mengisahkan diri saat perang saudara Digugat warga Salah satunya adalah monumen jenderal Tentara konfederasi Robert E. Lee Yang telah berdiri selama 130 tahun di Ibu Kota Negara Bagian Virginia Berikut informasinya Awal Juni, ribuan demonstran Berkumpul di pusat kota Richmond Di negara bagian Virginia Menuntut diturunkannya monumen Robert E. Lee Pimpinan tentara konfederasi Pada masa perang saudara Antara 1861 hingga 1865 Pembentukan negara bagian konfederasi Polisi yang lekat dengan supermasi kulit putih Dan perbudakan institusional warga keturunan Afrika Masih menggoraskan luka bagi para demonstran Polisi sempat menggunakan gas air mata Untuk membebarkan masa Selang beberapa hari Gubernur Virginia Ralph Northam Mengumumkan rencana penurunan monumen tersebut Pro kontra pun muncul Misalnya Amanda Chase Senator negara bagian Virginia Yang mengadakan petisi online Untuk mempertahankan keberadaan monumen Namun bagi sejarawan Ada perbedaan antara menghapus sejarah Dan memberikan penghormatan Sedikitnya ada 300 monumen konfederasi Di Amerika Serikat Ini belum termasuk penamaan jalan Taman dan area publik lainnya Salah satu patung yang diturunkan Selama gelombang protes yang terjadi Di Amerika Serikat kemarin Adalah patung prajurit konfederasi Yang ada di tengah kota Alexandria ini Uniknya Patung tembaga ini diturunkan Oleh pemiliknya Yaitu United Daughters of Confederacy Atau perkumpulan putri Para pejuang konfederasi Yang lekat dengan pandangan Romantisme era perbudakan Lalu bagaimana dengan nasib monumen yang diturunkan? Sejak berlangsungnya protes kematian George Floyd Sedikitnya 10 patung tokoh konfederasi Dan kontroversial lainnya sudah diturunkan Dengan puluhan tuntutan serupa Dari warga di berbagai kota di Amerika Dari Alexandria, Virginia Gunawan Dan tim VOA Seperti yang tragis Girl Floyd Warga Amerika Serikat berkulit hitam Tidak hanya mengundang solidaritas banyak negara Tetapi juga memunculkan sorotan Pada isu-isu lokal di berbagai negara Aktivis HAM Indonesia Mengganti slogan Black Lives Matter Menjadi pakuan Lives Matter Upaya ini mengundang kontroversi Kelombang demo menuntut keadilan Bagi warga berkulit hitam Kembali membuat orang menyoroti diskriminasi rasial Dalam penegakan hukum di Amerika Serikat Tapi juga membuat banyak demonstran dan aktivis Berintrospeksi soal diskriminasi Di negara asal mereka Sebagian aktivis Indonesia pun Mengadaptasi slogan Black Lives Matter Menjadi Papuan Lives Matter Melakukan kampanye melalui media sosial Sebagian juga menggunakan Tagar pro kemerdekaan Papua Barat Menurut atas sekepolisian RI di Washington DC Tak ada kesamaan antara Black Lives Matter Dengan Papuan Lives Matter Isu dari Black Lives Matter ini kan sudah jelas ya Sedangkan yang terjadi di Papua Ini sangat jauh berbeda Kelompok-kelompok separatisme Kan penyerangan ke desa Mereka membunuh masyarakat Inilah kadang-kadang Kemudian setelah mereka ditangkap Hal itulah yang secara sepihak Seolah aparat keamanan Indonesia itu Menurutkan kebrutalan Padahal tidak dilihat sebagai sebuah cerita yang utuh Namun Surya Antai yang baru bebas Dari hukuman kurungan 9 bulan Menyebutkan rasisme terhadap warga Papua Adalah kenyataan Khususnya di mata hukum Stigma bahwa orang Papua itu Pemabuk, rusuh, dan bodoh Bahwa kamputnya gimbal Mereka berkaki abu Berkaki abu itu orang Papua Tidak pakai alas begitu Didentikan sebagai kelompok separatis Padahal itu tradisi mereka Justru stigma itu Malah membangkitkan Karakter kolektif kebangsaan Selain Surya Antai Masih ada 7 orang aktivis lainnya Yang kasusnya masih dalam proses pengadilan Dikenai tuduhan makar Dengan ancaman hukuman 5 hingga 17 tahun penjara Hanya karena melakukan unjuk rasa damai Terkait insiden di Surabaya tahun 2019 lalu Isu rasisme di Surabaya Sempat memicu gelombang demo besar Di Papua dan Papua Barat tahun lalu Dan begitu juga kematian George Floyd Dan Briona Taylor Memicu gelombang demo di Amerika Serikat Terlepas dari perbedaan latar belakang isu Rasisme di Indonesia dan di Amerika Menurut para aktivis Tuntutan mereka adalah sama Yang di persamaan hak setiap manusia Di depan hukum Menurut ketua OPM Meski bukan bagian dari gerakan Papuan Lives Matter Namun ia mendukung perjuangan Anti-rasisme di Papua Ini masalah Dan orang Papua merasa ditindas sampai hari ini Itu terbukti dari semua sisi yang terjadi Untuk bisa menghukum rakyat Papua Dengan hukuman yang 15 tahun Bahkan 10 tahun penjara Sementara Anda membiarkan Akibat yang meneluarkan ula Rasisme itu saja 7 bulan Ini Anda sedang menghancurkan Kreativitas negara Indonesia Anda sedang menghancurkan Bineka Tunggal Ika yang menjadi simbol Sembo yang dari para negara Indonesia Dan juga Pancasila dan Undang-Undang Pasar Sedangkan Amnesti Internasional menyayangkan Tidak dilepasnya Isu politik dari penegakan HAM di Papua Pemerintah Indonesia itu tidak membedakan Mana ekspresi politik yang disampaikan secara damai Mana ekspresi politik yang disampaikan Dengan kekuatan bersenjata Bahkan dengan kekuatan bersenjata pun misalnya Itu harus disikapi secara proporsional Ditangkap ya jangan dipukul Jangan dipopor, jangan ditendang misalnya gitu Amnesti Internasional Akhirnya membawa 5 isu pelanggaran di Papua Ke Komite Hak Politik dan Sipil PBB Dari Alexandria, Virginia Uni Salim dan tim VOA Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kalita yang diselap berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo jadilah sahabat Kaltim TV Berbagai kabar yang terlanjur viral Akhirnya kemudian terbukti tidak benar Terkait COVID-19 maupun gelombang demo Menuntut keadilan warga berkulit hitam belakangan Meluruskan berita bohong seperti ini perlu waktu dan energi Apalagi bila hoax beredar di tengah kondisi genting Seperti saat demo Berikut informasinya Seorang imigran asal Georgia di kota New York Mengamati di media sosial teman-temannya sesama imigran Eropa Timur Lebih sering menyoroti penjarahan dan kekerasan Bukan tuntutan keadilan bagi warga berkulit hitam Yang memicu gelombang demo Ia pun membuka grup di Facebook Guna membahas isu-isu keadilan rasial Dengan sesama imigran We are from the region that has experienced colonialism Experienced ethnic oppression Experienced police brutality Authoritarian government But on the other hand At least some of us in our region Who have white privilege We have not experienced racial discrimination And racial profiling We haven't been in the shoes of black African Americans Who have for centuries have been through slavery Lynching, killings, police brutality That never goes punished Isu ras dan keadilan sosial belakangan Menjadi sasaran kampanye disinformasi Yang disebarkan lewat jejaring sosial Dengan adanya berbagai aplikasi Yang bisa berbagi informasi secara instan Termasuk diantaranya WhatsApp dan Twitter dan semacamnya Ini memungkinkan orang menyebarkan foto atau video Yang belum tentu bisa dikonfirmasi kebenarannya Begitu akhirnya terkonfirmasi bahwa ini berita bohong Banyak orang sudah terlanjur mendapat Dan bahkan terlanjur percaya Salah satu contohnya adalah tagar di Twitter DC Blackout Saat puncak demo Yang menuduh pihak berwenang Memblokir jaringan seluler Guna menutupi tindakan polisi Menurut harian The Washington Post Tagar menyesatkan ini Diawali oleh akun dengan hanya beberapa pengikut Lalu tersebar luas oleh akun-akun palsu Disinformasi seperti ini membahayakan Apalagi di tengah pandemi COVID-19 Mimbar media sosial kini lebih proaktif Memblokir akun palsu Dan menurunkan berita bohong Tapi di tengah gejolak sosial Yang berkembang dinamis Langkah ini kadang terlambat If you were already protesting in DC You were already very angry Understandably at police brutality You were more likely to be critical of government action And very prepared Especially after these violent police citizen interactions You were particularly primed to believe that the government Would do something as extreme as cutting off all the communications And then doing something nefarious to the protesters Analis paka tak mungkin menghapus sama sekali Berita bohong dan disinformasi Dan hal ini hanya bisa ditanggulangi oleh perusahaan media sosial Dan juga ditangkal dengan kepala dingin pengguna media sosial Yang diajak untuk tidak langsung percaya Apapun yang masuk ke ponsel mereka Dari Washington DC Nova Pribadi VOA Kita beralih ke informasi selanjutnya Setelah PSBB panjang lalu kerusuhan dan demo New York kembali menggeliat dengan dibukanya kembali sebagian kegiatan ekonomi Tapi warga tetap menjaga pembatasan sosial Dan juga saling berbagi di tengah pandemi Termasuk diantaranya warga berpulit hitam yang saling mendukung warga yang terdampak Kota New York memasuki pembukaan kembali kegiatan ekonomi fase pertama Gubernur New York Andrew Cuomo pun ikut meninjau kereta bawah tanah Yang kembali dipenuhi aktivitas warga meski terbatas Bagi New York fase pertama berarti dibukanya kembali kegiatan sejumlah sektor Termasuk konstruksi, manufaktur, dan ritel Tapi New York seperti kota-kota lainnya Tetap mewaspadai pandemi COVID-19 Yang tak hanya menelan korban jiwa Tapi juga memukul perekonomian warga Berbagai lembaga swadaya masyarakat pun ikut membantu meringankan penderitaan sesama Salah satunya Black Women's Blueprint yang kini mengerahkan mobil Sisters Van Bukan hanya untuk korban KDRT dan kekerasan seksual Seperti yang dilakukannya sebelum pandemi Kawasan Brooklyn termasuk salah satu wilayah yang disinggahi Sisters Van Salah satu relawan Brooklyn Clayton Pindah kembali ke Brooklyn Dari Philadelphia, negara bagian Pennsylvania Begitu pandemi meluas ke kota asalnya Pandemi COVID-19 memang paling berdampak pada warga etnis minoritas Khususnya warga berkulit hitam Selain masalah kesenjangan ekonomi Juga ada masalah akses terhadap layanan kesehatan Dan ini berbeda untuk warga berkulit hitam dan etnis minoritas Dibandingkan warga berkulit putih Lalu kenyataannya banyak warga berkulit hitam juga bekerja di sektor-sektor esensial Dan bahkan garis depan perang melawan COVID-19 Sehingga mereka lebih rentan terpapar terhadap virus corona Dari Washington DC, saya Nova Purwani dan tim VOA Pindah kembali 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 kemb Hamtramik di negara bagian Michigan adalah kota pertama di Amerika yang penduduk dan anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Sebagai mayoritas muslim di kota ini berusaha menjaga toleransi agar kehidupan harmonis antar warga tetap terjalin. Hamtramik adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22 ribu ini memang kini mayoritas adalah warga muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Semakin banyak pula usaha, toko-toko, dan juga supermarket yang berada di sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari muslim di kota Hamtramik. Namun masih banyak juga warga non-muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramik tinggal di kota ini. Lalu bagaimana kehidupan di kota ini bisa berjalan damai dan harmonis? Wali kota Hamtramik Karen Majewski mengatakan Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga muslim setempat. Imam Abdul Latif Azam, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramik ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar. Melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya... Dameerak imanak. Your consciousness is your iman. Yes, 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say azan out loud. It will not make masjid full like Jumma. No. Masjid is still over there. 3, 4 people, 20 people, maximum 20. But this is not all people in this community. That the Muslim, non-Muslim, somebody Christian, somebody Jew, someone Hindu, someone Buddhist. They may be come from the work, 4 o'clock in the morning. Now they are went to bed. And you are saying azan out loud. They will not talk because law in favor of yours. Freedom of religion, you can do anything. But you are bothering somebody, you are breaking somebody's sleep. Sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramik juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. Salah satunya Matt Biro, seorang profesor sejarah seni yang bersama istrinya, seorang seniman, pindah dari kota New York dan sudah lebih dari setahun ini menetap di kota Hamtramik. It's the kind of community that I want to belong to. A community where people come from a lot of different nations, a lot of different countries all over the world. And get along and everybody cooks their own cuisine. You hear different languages everywhere. Dari Hamtramik Michigan, Irvani San, dan Alamburhanan VOA. Pertemuan virtual lewat video menjadi sangat lazim saat pandemi COVID-19. Meski kadang terkendala beberapa masalah, kini teknologi memungkinkan alternatif baru, yakni pertemuan secara realitas virtual yang memiliki keunggulan sekaligus tantangan tersendiri. Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA. Jika Anda pernah melakukan telekonferensi video, Anda mungkin mengalami peserta saling berbicara sendiri, dan juga sesuatu yang dikatakan peserta mungkin terlewat. Kelas bisnis dari Ryan Audens digelar dengan realitas virtual atau VR, sehingga mengurangi gangguan pada konferensi video. Pak Guani VR lewat proyek Chimera menciptakan pengalaman VR di kelas Ryan di Temple University. Para mahasiswa tampak sebagai avatar di kelas virtual, dan dosen juga muncul sebagai avatar atau video nyata langsung atau direkam. Perkembangan perangkat keras VR memungkinkan headset dan pengontrol genggam melacak gerakan kepala dan tangan melalui kamera dan sensor. Saat peserta menggerakkan tangan mereka di dunia nyata, tangan avatar mereka juga bergerak. Teknologi ini memungkinkan semakin banyak perusahaan seperti Pak Guani VR menciptakan ruang pertemuan realitas virtual bagi pengguna. Dengan peningkatan permintaan, tantangan terbesar adalah mendapatkan headset VR saat pembatasan selama pandemi. Saat pabrik mulai membuat headset lagi, orang yang mencoba mengikuti pertemuan VR mungkin tidak boleh terlibat lebih dari satu jam karena headsetnya yang berat, menurut Ryan. Penerapan lain untuk pertemuan secara realitas virtual ini termasuk untuk ibadah keagamaan dan juga hiburan. Meski masih ada kendala ketersediaan perangkat keras seperti headset VR, tapi rapat realitas virtual tampaknya akan menjadi generasi berikut dari konferensi video masa kini. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohadis dan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas kapai penerbangan Amerika Serikat Mas kapai penerbangan Amerika Serikat mendapat paket bantuan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi. Tapi mas kapai besar tetap berencana melakukan PHK. Menurut analis, beberapa mas kapai Amerika mungkin akan beroperasi secara jauh lebih kecil dibanding sebelum pandemi. Berikut laporan Helmy Johannes dari VOA. American dan United Airlines berencana memangkas 30% staf pendukung dan manajemen. Delta Airlines mengatakan akan memperpanjang penawaran pensiun dini untuk membatasi PHK pada September mendatang. Langkah ini tidak mengujudkan menurut pakar transportasi Cliff Winston. Let's bear in mind that the job of the airlines is to make, you know, efficient use of their resources. And, you know, there really no point if they're not flying the routes that they once flew. They've obviously cut back on their coverage. And at the same time, demand for their services dramatically down. So they need a lot less labor. Menurut penulis Floodomir Bilokech, 30% adalah pemangkasan besar. Tapi tenaga kerja penerbangan tumbuh lebih cepat dibanding jumlah pelancong dalam lima tahun terakhir. For the last five years, actually, the US airline industry added about 25% to their workforce. So from 600,000 in March 2015 to around 750,000 in March 2020. And at the same time, I just looked at the passenger numbers, they have increased by about 15, a bit more than 15%. Lewat program dukungan penggajian yang diatur Undang-Undang Penyelamatan Ekonomi dan Bantuan Virus Corona Amerika, perusahaan seperti American Airlines akan mendapat bantuan dana 5,8 miliar dolar dalam bentuk hibah dan pinjaman berbunga rendah. United Airlines mendapat sekitar 5 miliar dolar, Delta Airlines 5,4 miliar, dan Southwest 3,3 miliar dolar. Dalam sebuah pernyataan, American Airlines mengatakan, meski bantuan dana ini membantu, tapi perusahaan perlu mengurangi struktur biaya, mengingat akan menerbangkan sekitar 100 pesawat lebih sedikit di pertengahan tahun dibanding perencanaan sebelumnya. Menurut American, ini berarti akan memerlukan tim manajemen dan staff pendukung yang lebih ramping. Di seluruh dunia, maskapai tidak menerbangkan sekitar 15.000 pesawat dan mengerahkan beberapa pesawat untuk mengangkut kargo guna mendapat pendapatan. Ethiopian Airlines belum lama ini mengubah beberapa pesawatnya. Ethiopian Airlines mencatat kerugian 550 juta dolar antara Januari dan April, namun CEO-nya tetap optimistis. We see some kind of maybe 50% recovery in the summer because it is a summer peak. And we see that people are sick and tired of the lockdown as you can see in Europe and America. Governments are opening, even people are also going out because people were not meant to be locked down. Maskapai berbiaya rendah asal London, EasyJet, juga melakukan pemangkasan hingga 30% dari 15.000 karyawannya. Beberapa maskapai lain yang mengajukan petisi bangkrut termasuk South African Airways, Virgin Australia, dan dua maskapai terbesar di Amerika Latin yakni Latam dan Avianka. Dan saat pandemi meredah nanti, menurut pakar, pemulihan maskapai akan bergantung pada banyak faktor, terutama kepercayaan penumpang bahwa mereka dapat terbang kembali dengan aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!